Ya, Pemirsa pagi tadi reporter Megalatu juga ini sempat berbincang begitu dengan Sandiaga Uno di setelah aktivitasnya berolahraga. Lantas apa persiapan Sandi sebelum dilantik? Berikut liputannya. Saya sudah bersama dengan Bapak Sandiaga Uno yang tadi sudah menunggu lama dan saya sedang di kediaman Bapak Sandiaga Uno. Bapak bisa ceritakan tentang persiapan hari ini pelantikan dan resmi nanti dilantik langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Ya, persiapannya mengalir saja. Tidur yang cukup kemarin. Habis acara selamatan baca doa di rumah Pak Prabowo di Kartanegara. Kebetulan dekat rumahnya saya langsung istirahat pagi-pagi bangun sahur karena hari Senin ini. Setelah itu ada nasihat dari ulama untuk baca surat nomor 48, surat alfad. Dan kita diingatkan bahwa memimpin itu adalah amanah dan semuanya itu dari Tuhan yang Maha Kuasa dari Allah SWT. Jadi betul-betul harus amanah. Kalau dari keluarga, kemudian juga dari istri karena memang saat ini sudah resmi dilantik nanti Pak. Dan kemudian esok hari dan sampai lima tahun yang berdepan akan lebih sibuk karena memang tidak hanya mengurus keluarga tapi juga mengurus warga DKI Jakarta. Ada pesan juga dari keluarga juga istri? Istri dan orang tua selalu mendukung nanti juga akan hadir. Ini sekarang waktu kita pasti prioritas untuk warga masyarakat akan berkurang untuk warga keluarga jadi butuh pengertian. Dan ini adalah kembali lagi amanah. Kita harapkan juga keluarga bisa ikut mendukung. Pak ada ucapan juga untuk Pak Jarod, untuk Pak Basuki juga karena memang Bapak Anies dan Sandi ini juga akan melanjutkan program mereka yang terpenting untuk menciptakan warga DKI Jakarta. Pak Jarod yang terhormat, Pak Basuki yang saya cintai dan juga Pak Jokowi yang mulia sudah menghiasi lima tahun terakhir dengan program-program di Jakarta yang oke-oce banget, yang keren-keren banget. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan kami akan meneruskan program-program yang sudah digagas dengan baik dan mudah-mudahan kami bisa mengakselerasi program-program yang masih dirasakan kurang di masyarakat. Terima kasih banyak Pak Sandi, selamat untuk nanti pelantikan dan lima tahun ke depan. Warga DKI Jakarta sejahtera, oke oce selalu ya Pak. Terima kasih Pak Sandi.